Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Pospota TV Saat ini saya bersama Bapak Lurah Petukangan Selatan, Pak Wahyudi Ditemani oleh Bapak RW03, Pak Bede Dalam tema talkshow pagi ini Kami akan berdekusi mengenai Seberapa jauh vaksinasi yang dilakukan di wilayah Petukangan Selatan Dan juga bagaimana mengantisipasi Para pemudik yang akan kembali ke perlindungan Petukangan Selatan Pak Lurah, selamat pagi Pagi Bang Tio Gimana kalau Pak? Alhamdulillah, sehat Baik Lurah, mengenai vaksinasi di Petukangan Selatan Barangkali bisa diceritakan Pak Lurah Sudah berapa persen warga yang sudah mendapatkan vaksinnya Kemudian Apakah penerima vaksin itu Masih lebih banyak lansia atau Usia di bawah dari lansia? Terima kasih Bang Tio Selamat pagi Pemirsa Pospota TV Untuk keluarga Petukangan Selatan Vaksinasi kita sudah melaksanakan Untuk lansia Untuk lansia Kemudian untuk pelayan publik RT RW kami Juga sudah Kemudian untuk kader Juga sudah Untuk pegiat pendidikan Guru-guru Itu juga sudah Dan selanjutnya Baru kita akan melaksanakan Untuk vaksinasi untuk umum Untuk lansia Kelomotor Selatan Dengan jumlah 2.265 Sudah tervaksin Sekitar 1.700 Jadi sekitar 75,49% Nah itu untuk lansia Memang Kita belum Belum Mencapai yang diharapkan Tapi masih berjalan Akan terus kan ini Akan terus Karena memang Ada beberapa hal Untuk lansia ini Karena mungkin faktor Penyakit penyerta juga ada Kemudian untuk RT RW kami Ini sekitar 85,90% Itu sudah 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 tervaksinasi Termasuk Dengan kader-kader kami Untuk vaksinasi umum Baru kita mulai Laksanakan Senin besok Senin besok Pak ya Gimana Pak lokasi Lokasi di SD 0305 Jalan Impress Jalan Impress itu Depannya 1990 Kita akan mulai laksanakan Vaksinasi untuk umum Vaksinasi untuk umum ini Kita prioritaskan juga Artinya bertahap Prioritas itu bertahap Kita laksanakan secara bertahap Dengan prioritas RW Rawan dulu RW Rawan itu RW yang padat Paling banyak penduduknya Dan juga yang kemarin Diterpa Kasus juga yang paling tinggi juga Berapa jumlah RW di lingkungan Pertunggahan Selatan? RW kita ada 8 Yang menjadi RW paling rawan Ada berapa banyak? RW Rawan kita RW 2 Dengan 16 RT Kemudian rawan itu kita anggap itu sebagai Kasus yang tertinggi Yang kemarin tinggi Kemudian RW 6 RW 1 Selanjutnya RW seperti RW Kita sekarang ada berarti RW 3 Ini memang yang Risiko rendah memang Kasusnya sangat rendah disini Vaksinasi tadi itu baru pertama Pak? Tahap pertama ya? Seluruhnya sudah dosis kedua Oh sudah dosis kedua ya? Seluruhnya sudah dosis kedua Sama dengan RT RW, Kader, Lansia itu sudah Guru juga sudah selesai semua dosis dua Untuk Tapi kita tetap masih Buka ya plan vaksin untuk Mereka Karena mungkin kemarin Kesehatannya belum membaik Masih bisa Masih berlanjut Masih banyak berarti Warga yang belum mendapatkan vaksin Karena ada kondisi kesehatan Yang memang Belum memungkinkan untuk vaksin ya Pak? Sekitar 20% Sekitar 20% Terbanyak Lansia atau? Lansia Terbanyak memang Lansia Tapi sejauh ini Pak Bagaimana warga menerima Program vaksinasi Yang dilakukan oleh pemerintah? Pertama untuk Lansia Lansia ini Kalau Lansia itu Banyak yang menerima Memang Tapi karena mungkin Mereka sedang direwat oleh keluarga Ibu jangan dulu masih Sakit ini sakit itu Kondisi itu Kemudian Untuk RT RW Kemudian pendidik Itu 100% Taat Dan 100% Mau Setelah 80-90% itu Sudah hadir ke tempat pelayanan Jadi 100% itu Hadir ke tempat pelayanan Tapi akhirnya Karena Masalah Komorbid Mereka terhambat Jadi kalau RT RW Penggiat pendidik itu Jajaran kami itu 100% Hadir ke lokasi pelayanan Kalau Lansia Emang Kalau untuk yang Lansia Yang karena faktor kesehatan Karena kan juga rentan Mereka terpapar oleh COVID-19 Bagaimana Mereka mendapatkan Perlindungan Agar Tidak Terpapar COVID-19 Karena mereka juga punya Penyakit Betul Jadi memang Dari arahan dari Pak Gubernur Sudah sangat jelas Jadi memang Prioritasnya memang Lansia Karena mereka berisiko Dengan mereka Kasus Terbayak Lansia Kemudian Kematian Tinggi juga Lansia Jadi memang Pemerintah memang Memperintahkan Untuk Lansia Memang juga Tidak semua Lansia Bisa tervaksinasi Kemudian adalah Kebijakan dari Pemprov adalah Lansia ini Ketika hadir ke Lokasi pelayanan Itu ada pendamping Oh harus ada pendamping Pendamping ini yang Boleh divaksinasi juga Jadi artinya ketika Lansia diantar oleh Anaknya Ke lokasi pelayanan Lansianya tidak bisa Pendamping ini dapat Ini adalah Sudah dipikirkan oleh Pemimpinan kami Bahwasannya Lansia harus Tercover Oleh Pelayanan Kesehatan ini Jadi ketika Lansia sendiri Sudah bisa Divaksin Berarti penampingnya Ini yang akan Divaksin Kalau untuk Pengawasan kesehatan Di setiap Lokasi rumah Lansia yang Memang belum Dapat vaksin Ada gak sih pak Dari warga Dari RT Memberikan Entah itu Pengecikan kesehatan Rutin Karena kan gak dapat Vaksin nih Ada Seperti itu pak Langkah-langkahnya Jadi memang Itu Tugas dari Gugus COVID RT Dan Gugus COVID RW Jadi Bagaimana nanti Seperti apa Tindakannya itu Dari Gugus RT Dan RW Tapi arahan Dari kelurahan Adalah Karena setiap RW Ada Post bindu Post Pemimpinan terpadu Itu Untuk Lansia Juga ada Memang setiap bulan Ada Pengecikan kesehatan Oleh kader Untuk Lansia kami Di kelurahan Selatan Baik itu Tensi Ataupun Cek Darahnya Itu Kader kami Udah Siap untuk Masalah Jadi memang Terpantau Untuk Lansia ini Mungkin Pak RW bisa menceritakan Pak bagaimana Pengawasan terhadap Lansia-Lansia Yang belum mendapatkan Vaksin Yang disekatkan oleh Satgas Di tingkat RT dan RW Untuk Catatan Tindakan Untuk Lansia Apa namanya Vaksin Vaksin Itu Melalui PKK Dan Dasabisma Terupdate Data Mungkin Waktu Sebelum Corona pun Kita sudah Rujin Tiap bulan Sekali Melalui Pos Bindu Ya Pos Terpadu Itu Banyak Usia Dewasa Datang Ke Pos Bindu Dicek Apa yang Sampaikan Pelurah Tadi Itu terupdate Data oleh PKK Lapor kepada Kami Itu Saja Barangkali Untuk Hal-hal Yang Menyambut Masalah Vaksin Lansia Ditingkat Saat Ini Betul Lepas Sampaikan Pelurah Kami Juga Ada Update Data Terkadang Banyak Yang Terhidup Persoalannya Ada yang Mengindap Sebuah Nyakit Bawaan Dan Sebagi Itu Tidak Kurang Juga Di Wilayah Kami Itu Ada Catatan Seperti Jadinya Rutin Ada Pemeriksaan Kesehatan Juga Betul Melalui Pos Bindu Itu Program Pemerintah Yang Kami Laksanakan Yaitu Yang Diberi Nama Pos Bindu Pos Terpadu Bagaimana Dengan Para Warga Yang Kemarin Mudik Kemudian Sampai Sekarang Belum Kembali Ada Yang Belum Lapor Waktu Tidak Lapor Barangkali Nanti pulang Juga Tidak Lapor Untuk Warga Kami Wilayah RW3 Petok Selatan Terdiri Daripada 11 RT Yang Terkait Ada Sebuah Apartment Jadi Jumlah Kaka Yang Terbanyak Di Kelurahan Itu Adalah Wilayah RW3 Yaitu Berjumlah Kurang Lebih 3.014 Kepala Keluarga 1 RW Nah Itu Untuk Terkait Masalah Wacana Mudik Yang Bilih Boleh Pemerintah Kami Sudah Melaksanakan Sosialisasi Ke Beberapa Mungkin Para Ketua RT Dan Semua Melalui Media Sosial Di Tiap W ART Maupun Mengelai Imbauan Langsung Dari Menai Sarana Ibadah Musola Wampun Masjid Tetapi Untuk Ijin Daripada Dilarang Mudik Ini Warga Ada yang Lapor Mungkin Ada juga Yang tidak Lapor Tetapi Untuk Hal sebalik Sesuai Dengan Instruksi Dari pihak Pemprov DKI Bahwa Kita Sebagai Komunitas Masyarakat Di bawah Kami Sudah Melaksanakan Tugas Dari Mulai Kemarin Itu Hari Senin Kita Sudah Melaksanakan Jodak Kampung Ibaratnya Yaitu Melalui Pendataan Oh ini Rumah Ini adalah Kosong Berarti Mudik Nah kita Tempel Dengan Stiker Tiga Pilar Dari Kelurahan Disitu Ada Sebuah Himboan Yang Mudik Balik Itu Harus Menunjukkan Antigen Bebas Atau Negatif Nah Kalau Memang Tidak Kita Akan Bantu Oleh Kita Diarahkan Kepada Mungkin Ada dua Titik Polsket Dan Polsket Mas Untuk Diperiksa Itu Saja Kalau Memang Nanti Dia Misalnya Datang Menunjukkan Antigen Negatif Tetapi Pernas Ditanya Beliau Sakit Demam Atau Panas Tetap Kita Akan Arahkan Ke Puskes Mas Untuk Di Pressing Di Pressing Dilatak Dari Mana Dia Sakit Itu Sudah Kami Melaksanakan Itu Tetapi Untuk Persentase Mudik Sekian Persen Balik Sekian Persen Kurang Lebih Yang Mudik Dari Jumlah Kakak Tadi Yang Sampaikan Itu Kurang Lebih Mungkin 25 Persen Yang Mudik Alhamdulillah Tidak Seperti Yang Normal Banyakan Mudik Kampung Sepi Sekarang Masih Meriah Pak Diboleh Kami Tapi Yang Balik Baru Mungkin Lebih 5% Kalau Untuk Mengantisipasi Mereka Membawa Keluarga Dari Kampung Kesini Bagaimana Pak Langkahnya Sama Aturannya Dengan Tadi Kita Data Itu Bagi Warga Yang Mudik Balik Mudik Bawa Keluarga Itu Namanya Pendatang Baru Bebijakan Kita Sama Tetap Update Data Pendatang Baru Itu Biasa Budaya Masyarakat Berangkat Mudik 5 Pulang 7 Karena Di Jakarta Menjanjikan Katanya Untuk Bekerja Itu Belum Tentu Tapi Itu Sebagai Kultur Budaya Kami Kami Tetap Akan Cek Juga Itu Sebagai Pendatang Baru Akan Di Update Data Itu Saja Kemudian Sejauh Ini Terakhir Tingkat Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Yang Mungkin Sampai Sejauh Ini Apas Sudah Menjadi Gaya Hidup Bersyukur Alhamdulillah Mudah-mudahan Ini Menjadi Selamanya Kita Disitu Kebertaian Kesehatan Melalui Busibah Ini Bilai RW3 Tentunya Tidak Bosan-bosan Menghimbau Protokol Kesehatan Diperketakan Satu Melalui Himbuan Sepanduk Poster Dan Semua Disitu Di wilayah Polotetik Ada Poster Saya Sendiri Untuk Supaya Kita Memberi Satu Contoh Kita Wajib Untuk Melalui Protokol Kesehatan Diantaranya Mungkin Dulu 3M Sekarang 5M Yang Paling Utama Master Jaga Jarak Dan Sebagainya Begitupun Diserana Ibadah Kita Sesuai Dengan Informasi Instruksi Gubernur Yang Jalur Landai Hijau Kita Bisa Melaksanakan Kemarin Terawet Dan Terurusan Dengan Kapasitas 50% Sudah Kami Laksanakan Hibuan Itu Baik Pun Di Wasarakat Juga Setiap Ada Yang Lewat Kita Hibu 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 Terima Terima Kasih Pak Wan Yudi Pak Denen Sama 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 Bang Itu Pak Misal Portkota TV Selesai Sudah Untuk Talkshow Hari Ini Tetap Jaga Kesehatan Di rumah Saya Airi Kata Wassalamualaikum Warah Wabarak Kesehatan 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 Kesehatan